Pertandingan terakhir Lionel Messi untuk klubnya, PSG, berakhir dengan kekalahan dan diwarnai dengan cemohan yang ditujukan kepadanya. Pada laga lanjutan Ligue 1 itu, PSG kalah 2-3 dari Claremont Foot di Stadion Pardis Prime. Sebelum kick-off, pihak klub sudah mengonfirmasi bahwa Lionel Messi tidak akan memperpanjang masa tinggal dua musimnya di PSG setelah musim ini. Dengan demikian, sporter tuan rumah sudah tahu bahwa sang maestro bakal menjadikan laga tersebut sebagai ajang perpisahan. Namun pada pertandingan pekan terakhir Ligue 1 itu, Messi tidak tampil terngginas. Ia mendapatkan cemohan. Yang paling gentara, ketika minyaknya akan peluang bagus saat tinggal berhadapan dengan keeper lawan, namun tendangannya jauh di atas mistar gawang. Sejatinya beberapa pendukung PSG sudah mencemohan Lionel Messi ketika penyiar di Stadion Pardis Prime, membacakan namanya sebelum pertandingan. Beberapa menit kemudian, Lionel Messi berjalan ke lapangan dengan tersenyum sebari memegang tangan ketiga anaknya. Dalam dua musim di PSG, Lionel Messi memenangkan dua gelar Liga Perancis dan trofi champion Perancis, sekaligus membukukan 32 gol dan 35 esis di semua ajang kompetisi. PSG memastikan gelar Ligue 1 akhir pekan lalu. Meski demikian, musim ini adalah musim mengecewakan karena mereka tersingkir di babak 16 besar Liga Champion dalam dua musim berturut-turut. Para penggemar PSG telah mengungkapkan ketidaksenangan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Di situs klub PSG, Messi mengucapkan terima kasih kepada klub, kota Perancis dan warganya selama dua tahun terakhir. Saya berharap yang terbaik untuk masa depan Anda, kata Lionel Messi. Terima kasih telah menonton!